Pagi, baru saja menyapa Pulau Batoa, salah satu pulau kecil di pelosok desa Tonyaman, kejamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Berada di pesisir pantai, Pulau Batoa berjarak 15 km dari kota Polewali Mandar dan terpisahkan jarak 109 km dari ibu kota Sulawesi Barat, Mamuju. Jauh dari pusat kota, membuat penduduk Batoa yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan tak punya banyak akses ke fasilitas kesehatan. Satu-satunya fasilitas yang ada di sana hanyalah puskesmas pembantu atau pustu. Dan di sanalah, satu-satunya tenaga medis di Pulau Batoa, Ernie Ali, tinggal sekaligus mengabdi sebagai bidan. Sehari-hari, bidan berusia 32 tahun ini melayani para ibu hamil yang memeriksakan kandungan ke pustu. Tak hanya di pustu, bidan Ernie juga aktif menyambangi ibu hamil di rumah mereka. Menyusuri jalan kampung, Ernie yang telah menjadi bidan sejak tahun 2013 ini, aktif mendatangi pasien agar lebih banyak ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Sebagian warga yang ada di pulau ini, jika sakit, mereka terkadang masih berobat ke dukung, ketimbang ke pustu. Karena mereka beranggapan berobat ke pustu itu memerlukan biaya yang mahal. Tapi saya selalu menyampaikan ke warga agar berobat ke fasilitas kesehatan. Dengan adanya kartu JKN warga tidak perlu memikirkan biaya bersalinan atau berobat apapun. Minimnya fasilitas pengobatan di Pulau Terpencil ini seringkali membuat Ernie harus merujuk ibu hamil ke puskesmas di kota terdekat, Polewali Madar. Namun bukan perkara mudah untuk membawa pasien berobat ke puskesmas. Mereka harus keluar pulau menyeberangi lautan nyaman menggunakan perahu. Terkadang kita menunggu perahu itu lama baru ada. Bahkan jika kondisi cuaca buruk kita merasa was-was karena harus menyeberang laut dengan gelombang tinggi dan angin kencang. Terkadang saya merasa kasihan melihat pasien yang kita bawa menggunakan perahu itu selalu merengek kesakitan. Tetapi kita tetap memberikan pelayanan terbaik agar pasien bisa selamat. Setibanya di daratan, perjalanan masih harus dilanjutkan dengan menggunakan mobil ambulans milik puskesmas. Bagi warga Pulau Batoa, terutama para ibu hamil, program JKN KIS menjadi angin segar yang mengupus berbagai kekhawatiran mereka. Dulu di Pulau Batoa banyak ibu hamil yang kesulitan. Kalau mau periksa kehamilan atau operasi, bahkan banyak kasihan terlambak ke rumah sakit. Sehingga ibu bayi tak selamat tapi dengan adanya BPJS. Karena di rumah sakit lebih lengkap tanpa harus pengut biaya. Hingga tahun 2022, 80 persen dari 1.226 jiwa penduduk Pulau Batoa telah mendapat pelindungan kesehatan melalui JKN KIS. Ya, meski dipelosok, mereka tetap dapat mendaftar menjadi anggota JKN KIS dengan berbagai cara. Menurut Kepala Humas BPJS, Iqbal Anas Ma'ruf, BPJS memang terus berupaya mengoptimalkan pelayanan ke seluruh masyarakat Indonesia. Termasuk mereka di wilayah terpencil. Kita menyiapkan juga bagaimana kita membangun komunikasi transaksi dengan faskes tingkat pertama di terluar. Dan ini menjadi tugas kami tentu tidak sendiri dari BPJS Kesehatan. Dia melakukan koordinasi juga dengan Kementerian Kesehatan bagaimana supaya pelayanan kepada peserta terluar ini bisa terlayani karena masih termasuk bagian dari NKRI. Di tengah berbagai keterbatasan, pengabdian bidan ERNI yang melayani pasien dengan sepenuh hati menjadi bukti. Warga di pulau terpencil pun tetap bisa mendapatkan hak layanan kesehatan yang diberikan negara melalui BPJS.